Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di KALM Channel Kisah-kisah di zaman Rasulullah selalu menarik untuk dibahas Karena memiliki hikmah dan surita ladan yang baik Salah satunya adalah kisah Rasulullah dan seorang umatnya yang melanggar hukum puasa Lalu sahabat beriman Seperti apakah kisahnya? Dan bagaimana pula Rasulullah menghadapi orang yang seperti ini? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini bikin tertawa Kisah pelanggar puasa Ramadan versus Rasulullah Versi dari KALM Channel Kisah Rasulullah dan pelanggar hukum puasa Suatu hari di bulan Ramadan Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat Tiba-tiba seorang laki-laki tampak sedang berjalan ke arah beliau SAW Dari kejauhan ia berteriak-teriak Celaka aku, celaka aku Kemudian datang menghampiri Rasulullah dan mengatakan bahwa dia telah menggauli istrinya di siang itu Padahal dia dan istrinya sedang dalam keadaan berpuasa Rasulullah SAW tidak lantas menegur atau memarahinya Sebab beliau melihat kesungguhan orang itu untuk bertahubat Maka sahabat beriman Rasulullah membimbingnya agar menunaikan salah satu dari kafarat-kafarat Yang ada dengan memerdekakan satu budak Namun laki-laki itu lantas mengadu bahwa dia miskin dan tidak sanggup membeli Atau memiliki seorang budak Kemudian Rasulullah pun memberikan solusi lain Dengan menyuruhnya berpuasa selama dua bulan berturut-turut Dan laki-laki itu pun mengeluh lagi dan tidak akan sanggup menjalankannya Puasa satu bulan penuh saja Dia tidak bisa menahan hasrat kepada istrinya Lalu bagaimana dengan dua bulan penuh Lantas Rasulullah pun menyampaikan opsi kafarat terakhir Dengan memberi makan kepada 60 orang miskin Lagi-lagi Laki-laki itu pun menyatakan ketidaksanggupannya Hal ini membuat Rasulullah pun terdiam Mengisyaratkan beliau sedang menunggu turunnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Terkait perkara yang sedang dihadapinya Lantas seperti apa wahyu yang turun dari Allah sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar siar malui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Rasulullah tertawa dengan tingkah pelanggar puasa Tak lama kemudian seseorang dari kalangan ansur datang Dengan membawa satu keranjang penuh berisi kurma dan menghadiahkannya kepada Rasulullah Nabi SAW pun menerima pemberian itu dengan senyum Dan mendoakan agar orang ansur itu menjadi lebih baik Lalu beliau kembali memanggil lelaki tadi Dan menyuruhnya menyedekahkan kurma tersebut sebagai pengganti kafaratnya Ya Rasulullah apakah ada orang selain ku yang layak mendapatkan kurma-kurma ini Dari ujung barat hingga timur kota Madinah ini Tak ada satupun orang yang lebih fakir dariku Karenanya bukankah aku lebih membutuhkan kurma-kurma ini? Kata lelaki itu dengan polosnya Mendengar jawabannya Rasulullah SAW pun tertawa Sampai-sampai gigi serinya terlihat Rasulullah SAW bersabda Sedekahkanlah kurma-kurma ini kepada keluargamu Lelaki itu pun pulang dengan wajah kembira Betapa tidak Bukannya dibebani hukuman Ya justru kembali ke rumah dengan sekeranjang penuh kurma Beda puasa di zaman Rasulullah dengan sekarang Sahabat beriman Perbedaan antara puasa yang kita kenal saat ini dengan puasa yang pernah ada Pada masa Nabi Muhammad memang berbeda Informasi seputar puasa yang kita ketahui sekarang ini Tidak ada yang berbeda sedikitpun dari informasi yang juga dikenal di masa Nabi Hanya saja pernah ada sedikit perbedaan sebelum model puasa yang kita kenali ini Dilegalkan oleh Allah SWT Dahulu sebelum turun surat Al-Baqarah at 187 Ketentuan puasa yang ada tidaklah sepenuhnya sama dengan ketentuan puasa kita Mengenai larangan makan, minum, dan berhubungan badan masih tetap sama Mengingat disitulah letak inti dari berpuasa Hal inilah yang menyebabkan sebuah nuzul surat Al-Baqarah ayat 187 Dikarenakan pada saat itu berbuka puasa hanya bisa dilakukan dalam rentang waktu antara Maghrib dan Isya saja Selebihnya sudah berlaku kembali ketentuan puasa Sahabat Barok pun bercerita bahwasannya Dahulu kala jika salah satu sahabat Nabi berpuasa lalu waktu berbuka tiba Ia tertidur sebelum berbuka Maka ia tidak diperbolehkan lagi makan sepanjang malam itu Dan siang hari berikutnya sampai tiba waktu berbuka Hal ini tentu terasa berat Bagi sebagian sahabat Nabi yang siang harinya sudah memeras keringat mencari rezeki Rangkaian peristiwa penyebab turunnya Al-Baqarah ayat 187 Dalam kitab yang ditulis oleh Khalid bin Sulaiman Al-Mazini Ada hadis riwayat Imam Ahmad yang menjadi salah satu rangkaian hadis-hadis sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 187 Hadis ini sahabat beriman Menceritakan kejadian yang dialami oleh sahabat Umar bersama istrinya Suatu malam sahabat Umar pulang dari kediaman Rasulullah Setelah terjaga bersama dan menjumpai istrinya tertidur Sahabat Umar pun ingin menggaulinya Namun istrinya mengaku bahwa dirinya telah tertidur Sehingga ia sedang berpuasa Sahabat Umar pun berkata Engkau belum tidur Dan terjadilah apa yang diinginkan dari istrinya itu Esokan harinya sahabat Umar menghadap Rasulullah dengan merasa bersalah Melapor perihal kejadian semalam Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 ini Setelah ayat ini pun turun Sempurna sudah kenikmatan yang dirasakan para sahabat kala itu Mereka tidak lagi tersiksa oleh keterbatasan waktu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan biologis Misal makan, minum, dan lain sebagainya Wallahu'a'lam bisawaf Bagaimana sahabat beriman? Sungguh kisah yang penuh hikmah bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Kang Channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya